Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati selamat menikmati ini perahunya mahal guys sepertinya perahunya mahal guys ini perahunya mau ditanya berapa ya guys semuanya satunya berapa ini model perahunya guys siapa yang minat silahkan hubungi kita lanjutkan selamat menikmati 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 pokoknya yang masuk disitu kacar mulai batu kapas tembak yang cantanya ini jadi saya lawan dia selamat menikmati 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 Hai hampir dua kilo perjalanan kita udah dua kilo banget ya kita ada harusnya kita nonton lagi manjat buah kelapa tapi lumayan dulu ya ini kita bisa satu kilo lagi satu kilo lagi ya ke dosi mana tadi saya lupa tadi dosi sinaka tadinya mau minum apa dulu minum kelapa minum kelapa saya dokan jadi mau kemana bang tadi bang sudah capek tadi berjalan ini sampai 5 kilo perjalanan jadi ini pulau Sinaka yang tadi bang yang ini mau menuju ke pulau Mangkahulu sebelah tetangga Sinaka itu kawan kita lagi manjat manjat kelapa guys ya inilah guys memanjat orang kelapa adukan ini banyak kita makan kelapa dulu ya guys kayaknya saya juga agak kelelahan kesusahan berbicara guys sepertinya saya haus sekali guys ya ini kawan sudah ini Bang udah mau dipotong kami jadi selama dari perjalanan ke Sinaka saat dari Bangkahulu dari dari Sinaka ke Mangkahulu apa yang terasakan terasakan ini ada dogan langsung diambil sama temen-temen ya sangat enak ya sangat enak bisa dicicip bisa ini bang dan aku juga yang video ini ini abangnya yang suka sekitar kami nih ah iya abang harus juga ya bilang bisa dagang ini ngelang kali kelapanya kes elak kali kelapanya disini kelapanya agak dingin ya terus rasanya agak sejuk disini kan banyak hutan-hutan berlantara jadi cuacanya dingin hingga solopi siang atau sore atau malam tetap dingin ya tiga orangnya nah buka inginnya ya jadi udah mau lanjutnya nih kita ini Bang bentar lagi kita lanjutkan berjalan-berjalan ya Bang ini oh ini jembatan ini kita di sini kamera-kamera sini ini dari jembatan ini tumbuh situ sekitar satu kilo lagi setengah kilo perjalanan kita ketemu pesawahan pesawahan warga Bangkaulu Bangkaulu Bang ya iya guys kita udah mau sampai di sini ini daerah perkebunan di Mangkaulu guys tuh pondok-pondoknya dan kebun-pondoknya ya guys ada padi terus pada pinang sini bermacam-macam guys ada pinang ada padi ada kelapa dan ada buah uji yang diambil dengan kawan tadi ya guys kawan kita tadi ini desa Mangkaulu guys ini perkebunan desa Mangkaulu jadi disini ah penduduk-penduduk desanya berkebun dan bercocok tanam di daerah sini guys ini sebelah hades dari belakang kita lihat itu tadi yang kita tinggalkan itu mangka baga kalau di depan Mangkaulu indah guys indah banget kan ini kawan-kawan masih berjalan guys sepertinya agak jauh juga ya perjalan kita sampai-sampai kita mengambil kelapa guys matahari begitu terang guys cerah sekarang waktu sudah menunjukkan jam berapa ya minyaknya enggak kelihatan ya biasanya ada ini pondok-pondoknya pondok-pondok untuk beristirahat tempat beristirahat kalau sudah kita selesai menanam-menanam badinya nah kita santai disini kan jadi penduduk-penduduk setar sampah santai nya disini guys di pondok-pondok ini guys bernyak dan potonya tinggi-tinggi jadi siapa kawan-kawan yang mau ke pulau ini silahkan ini juacanya memang dingin guys walaupun panas tapi masih tetap ada di sini ya itu sudah nampak guys kita berjalan mau naik ke atas ya nah pondoknya masih banyak guys di sini ya kita ke kontingan jadi bagaimana berjalan ya bang sudah sangat melelakkan tapi di hati sangat senang ya bang karena perjalan rame rame yuk kita lagi sampai kita 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 waktunya waktunya sawah semua sih bang ya ya ini sampai ke sawah semua sawah semua ya bisa dilihat lah jadi kalau setelah selesai bertanam dia sehingga ada bercerahan ini memang tidak dihirau sekali karena disini makanan pokok orang disini bukan nasi oh bukan nasi ya bang mereka sehari-hari mengonsumsi sagu sagu oh sawah disini kan biasa-biasa aja tidak dipupuk seperti biasa aja karena jadi memang itu apa nih pendatang-pendatang aja yang danem padi oh iya bang dari medan ya iya bang mereka kan masih makan nasi kalau penduduk asli mentawa ini tidak makan nasi oh tidak makan nasi ya bang pokok dia itu pokoknya sagu gandum ya bang sagu wah itu kan banyak batang-batang sagu itu mereka bang kalau udah tua nanti itu ini lebih mantap lagi bertanya sama abang ini dia kan masyarakat disini oh ialah masyarakat disini tapi dia ikut kita dengan ia bang ako di bye dan dia ditugaskan untuk mereka yukur mereka hasilannya ya jadi enak di daerahnya sendiri tulang apa kabar tulang baik Oh assalamualaikum di siang yang bolong ini ya puji Tuhan sehat amin amin tulang amin amin ini mau kemana ini saya masih berjalan lah tulang sama tulang ya Oh mau ke kampung ini bagaimana tuh tulang ini udah udah kegelelahan apa tulang ya dari kan sudah minum-minum kelapa akan tadi apa mudah-mudahan main kenceng jadi bagaimana keterusan di pulau ini telah ini bagian apa ya ini bagian persawahan Oh ini bagian persawangan jadi penduduk maklum aja Pak kami tinggal di sini ya ini lagi pula sawahnya bersahin Pak diganggu sama-sama sama tikus tikus ya udah 2 tahun Pak gagal panennya nih Pak susah waduh bahaya rasa-rasa tak bisa lagi Pak ini iya iya tapi iya nggak mungkin di tinggal kampung Pak iya jadi lupa ya aku enggak mau ke sawah bintang ya 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 saya pulang sekolah ya Pak ya selamat siang Pak terima kasih banyak selamat siang juga terima kasih Oke minta lagi sampai kita sini jalan ini agak gilek sedikit karena disini kalau kompak mereka menuduh disini buat jalan-jalan yang bersamaan jalan agak jadi tidak semuanya disemen ya Pak kalau dari pihak pemerintah sekitar sini di Mkw ini mungkin belum diperhatikan Oh nantinya dari berhati-hati mungkin mungkin tadi rehabilitas juga jalan ini sampai ke sampai ke maka hulu tadi ya bisa mentah hulu tadi Oke lah kita lanjutkan lagi sebentar lagi sampai kita ya pemukiman masyarakatan ya kita ke rumah bidan dulu untuk berobat ini ini ada yang demam anggota yang ini demam memang katanya ada yang sakit demam 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 juga tadi kita ini demam apalagi ini penyakitnya malaria malah malaria ya sama kawan istirahat abang-abang ini abang ini mau kemana abang ini tempat pinggilingan nih Oh ini dengan padi ini kan ada gudang oh itu tuh ini gudangnya pinggilingan badinya bang ya sementara ini ini kan tidak dipakai karena musim paninnya belum tiba-tiba masih berantakan jalan ini mau dibuat babi pesan oh iya ini dari lahan bapak ini dari sini pinang-pinang ini punya bapak ini punya bapak ini ya yang tidur ini udah disini ya Bapak ini banyak tanah disini sawah ini sebelah itu ada 10 hektare 10 hektare ya boleh ngomong pinang sini sini banyak pinangnya tinggi-tinggi ya jadikan kita barusan lewat disitu kan ada pinang yang belah dua bang sabang dua ya sabang tiga lain itu punya apa apa namanya itu Pak Guntur Pak Guntur ya orang kita Medan juga ya kalau orang Miltawa ini enggak ada untuk bergombang itu mereka cuman cukup makan sabu udah udah itu aja maksudnya orang dari luar-luar ini jadi pemerintahnya ini tidak memperhatikan tidak terlalu memperhatikan ya bang apa bagaimana orang-orang di sini ya biasa 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 aja ya bang ya oke guys kita sudah sampai di itu umikiman luar gagas desa eh apa tadi bang desanya bang Mankahulu desa Mankahulu desa Mankahulu kalau bisa dibilang dan lumayan lagi jalanan jalanan terakhir dan jalanannya agak menunggu disini pinang lagi bisa dilihat pinangnya tuh pinangnya agak tinggi disini pinangnya tinggi-tinggi tidak ada yang pendek tidak ada yang pendek tinggi semua oke guys kita masih berjalan ya sebenarnya sudah capek ini ya ini ini inilah desa Mankahulu tempat masyarakat di sini ini yang dari tadi disana kita naik di demaga sampai ke sini 3 kilo jalan kita tumpui sudah sampai ke permukiman masyarakat ini rumah-rumah masyarakat disini ini memang seti karena anak muda disini jarang di kampung disini wah kayaknya indah disini bang ya selamat menikmati 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 Jadi bagaimana keadaannya sekarang Pak? Sehat semua ya, sehat semua ya, sehat semua ya, minta orang di kampung ini sehat semua Pak ya, ini cuacanya lagi hujan ini, iya mau hujan ya kayaknya, bentung ya, ini udah hitam ini, hitam ya. Jadi katanya mau ada pergantian ke Pala Camba ya? KEPALA CAMADU KEPALA CAMADU yang benar? jadi ibu-ibu tadi dari mana ini ada dari ini karena ada orang yang tidak sehat di kampung ini yang dimana yang dimana yang dipakai yang dipakai yang dipakai yang dipakai dua tempat dua berapa kita ini Pak nol tambah oh berapa Pak oh 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 kalau aku bilang luar biasa lagi kalau biar lolos ini udah dimak bisa bisa banyak menurutku mereka kan Oh ya bisa kamu harus tahu tidak mau pelimbang dia lain jadi dia tidak disini kan harus ada berat saya tak berada ini teman-teman dia dengan selain marah lagi guys ke ini ini udah sampul lagi jadi kita mau berjalan kemana bang mau jalan kemana tuh sekolah lahan ya adik-adiknya ganteng-ganteng anak-anaknya ganteng-ganteng ya oke guys kita sudah sampai ke gereja ya gerejanya ini kawan-kawan lagi foto-foto guys ini foto berapa nih guys kita lanjut guys kaya air kuyuh ikan kuyuh wah itu ikannya guys sebesar kita masih berjalan guys ini gerejanya guys gereja katolik di tempat air membersihkan muka biasanya air ini hidup guys tapi ini kok gak hidup airnya ya ini permukiman di gereja-gereja katolik guys ini ya gereja kristian katolik dan disana ada eh sekolahan istrinya banyak guys gereja ya barusan tadi eh para penduduk yang sudah berdoa di gereja guys barusan barusan saja selesai berdoa sembayang ya kalau kita kan islam sembayang walaupun kita islam kita harus menghargai sesama ber antara umat dan beragama ya sudah kelihatan ini apa ini bang ini sekolahan apa bang ya itu sekolahan 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 SD nampaknya SD ni ya ya SD nya SD nya ini ini bulanya guys wuhh sangat indah bulanya bulanya warna kuning ya jadi bagaimana bang ini apa ya bang ini sekolahan sekolahan lalu sekolahan lalu sinagra mantahulu yang ada sekolahan dasar kalau melanjutkan studihan nanti di Nuskaka 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 disini kan di Pulau Peceng iya disini ada dua disini apa kita mau lihat di atas ini guys sertifikat pembangunan SD di Kepulauan Skakap di daerah Lusun Mangkahulu dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa SD SD Fincetius Sikakap Filial Mangkahulu atas bantuan pembaca tribun sesuai karakter tribun di seluruh Indonesia beresmikan di Dusun Mangkahulu Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan Kepulauan Mentawai Sumbar Selasa 24 September 2013 grup Direktur of Regional NEPS PAPER Kompas Gramedia Tribun Herman Darmo dan Yudas Sabak Galet SEMM Bupati Kepulauan Mentawai udah jadi Pak sore ini kan perkembangannya bagaimana Pak apa yang mau ditercatakan ke depannya perahunya mau mau ditawarkan berapa ini ini buat sendiri peraunya ya jadi bahan-bahannya pohon-pohon yang diselesaikan meranti meranti ya meranti orang mau nengok ini peraunya mau dijual ini Om yang suka lagi ya itu kisaran berapa satu-satu perahunya satu setengah ya sepetahun nanti kalau kami pergi ke situ kan bisa di sini nanti mau ngambil nomornya jadi rencananya mau pulang ini Bang mau balik mau pulang ya mau rencana ke ke mana kapal ke kapal ini udah udah ngantuk sudah capek sampai di kapal aku mau tidur mau tidur terus ada cerita ini adiknya was kawan Oh kawan-kawan iya iya nantilah mas kita bercerita lagi mas ya ini yang Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.